Pemerintah tengah menyusun rencana alih fungsi Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan, pemerintah sedang merancang instruksi Presiden Inpres untuk mengawali kebijakan ini. Hal tersebut disampaikan Basuki di Jakarta Kamis 8 Agustus sebagai respon atas rencana pemerintah yang menjadikan Wisma Atlet sebagai hunian aparatur sipil negara ASN hingga kawasan komersial. Saat ini pemerintah masih memantau situasi ke depan, terutama perpindahan sejumlah ASN ke IKN. Basuki juga memastikan Wisma Atlet akan segera direnovasi. Jadi sejak setelah selesai dipakai rumah sakit darurat COVID-19, kita akan memelihara terus. Sekarang akan difungsikan. Kemarin kami, Men Sesnek, MenQ dan saya berapat dengan beliau untuk dikeluarkan interest-nya pemanfaatan ke depan. Ini sedang dikaji oleh beliau. Mungkin arti hasilnya, yang penting ada komersialnya, ada ASN-nya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyane mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menggodok payung hukum untuk memanfaatkan Wisma Atlet yang berada di Kemayoran. Wisma Atlet dulu dibangun dalam rangka ASEAN Games, kemudian digunakan sebagai rumah sakit darurat dan isolasi COVID-19. Karena saat ini pandemi sudah selesai, menurut Sri Mulyane, perlu sebuah kebijakan agar Wisma Atlet sebagai aset negara tidak hanya menjadi tambahan biaya, melainkan dapat memberikan dampak positif untuk kegiatan ekonomi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dari Jakarta, Setian Gahar Viana, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, mewartakan.